Halo guys, jadi disini kita udah di mobil polisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel, adibas channel Jadi guys, hari ini aku ada sebuah kegiatan atau acara Yang sangat membuat aku excited Jadi hari ini tuh ada kunjungan kerja kan dari kementerian PMK Nah, Alhamdulillah aku berkesempatan dan diberi kesempatan Untuk membersamai Bapak Muhajir Effendi beserta staff-staffnya Untuk ikut dalam kunjungan kerja ini Dan aku Alhamdulillah diizinkan juga buat nge-vlog dari awal kegiatan sampai akhir Aku excited banget guys, jadi jangan lupa buat like, comment, subscribe, and share this video Supaya kita bisa sama-sama membangun channel ini Dan tetap bisa memberikan manfaat buat kita semua Oke guys, aku udah gak sabar banget nih Stay tuned Halo guys, jadi ini aku udah di kamar mandi hotel Joy Mario Ya, masih pada ngumpul-ngumpul gitu sih Ini masih jam setelah 8 sih Sebenernya masih ada sejam atau 40 menitan lagi Stay tuned terus ya guys Jadi Pak Menko, selamat pagi sebelumnya Selamat datang di vlog saya Jadi Pak, singkat aja sebenarnya pertanyaannya Bagaimana pendapat Bapak melihat situasi pandemi Kan Indonesia salah satu negara yang terdampak ya kan Pak Dari COVID-19 ini Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini Intinya kita harus optimis Memang pandemi COVID-19 ini sangat berbahaya Baik dari segi kesehatan maupun dampak yang ditimbulkan Tetapi kan kalau dilihat dari jumlah penduduk kita itu nomor 4 di dunia Tetapi kasusnya kan nomor 22 sekarang di dunia Artinya kita juga tidak buruk-buruk amat Tetapi juga harus selalu waspada Terutama yang harus dikejar sekarang ini Memperkecil tingkat kematian Karena tingkat kematiannya masih di atas rata-rata dunia Tapi untuk yang lain juga lebih baik dibanding dunia nasional Pesan untuk masyarakat Indonesia Pak Supaya lebih aware Seharusnya tidak harus disiplin mematuhi protokol kesehatan Terutama pakai masker seperti tadi Karena masker inilah yang punya kontribusi Untuk bahkan 65% bagi terhindar dari bahaya kondisi kesehatan Oke Pak, makasih banyak ya Pak Jadi itu tadi wawancara sekitar kita sama Pak Menteri Sekarang kita akan meliput perjalanan Dari kunjungan kerja Pak Menteri Jadi disini kita udah di mobil polisi Nah disini kita menuju Bulog Ada suara mobil polisi ini Ada keren banget sih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi guys ini Pak Muhajir lagi Dinyobain peras tanah Dari produk tebulok Baik banget orangnya guys Beneran Ya jadi inilah Keseruan nih teman-teman media Sebenarnya Terus ada stock juga Jadi kita jalan lagi nih mau ke Umsum Mokhtar Basri Tadi dari Bulog Jadi Pak Menteri tadi ngecek gitu kan Beras di Bulog Terus makan makan juga Rasain berasnya Sekarang kita ke Mokhtar Basri Oke guys kita udah nyampe di Mokhtar Basri Disini ada seperti acara seremonial gitu Kita ikutin terus Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Berupa bantuan BOP dan pembelajaran dari Untuk pesantren MDT dan PPQ Semua Medan Semilai 1.445.000.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asal pakai masker masih panun Karena itu Untuk kita bisa selamat dan menyelamatkan Orang lain Jangan dianggap namanya Konspirasi sekalian ini Ini nyata Oke guys Jadi ini kita lagi ngikutin Pak Menteri Pak Menko mau lihat Pembangunan gedung baru Muhammadiyah Nah ini gedung barunya Gedung barunya ini Seru banget Jadi guys Pak Menteri mau bagi-bagi masker Merupakan salah satu bentuk dukungan Pak Menteri Terhadap situasi Covid sekarang Nah ini Pak Menko Lagi turun Jadi guys ini Pak Menko lagi bagi-bagi masker di jalan Itu Nah Gue bagi-bagi ke seputaran Jadi bagi-bagi-bagi ke warga-warga sekitar gitu lah Pak Lagi rame nih Ini halo Kalau bilang Iya tenang-tenang Tadi ngikutin Pak Menko Ya bagus banget nih caranya Apa ya penyadaran masyarakatnya tuh Keren banget Pak Menko ini Tidak langsung jelas dia sama Pak Menko Coba seru banget Yang gak pake masker langsung dikacu masker sama Pak Menko Bagus banget Tuh Kalian dinasehatin juga Apa bahayanya Kalau gak pake masker Pokoknya Gitu deh Ini sayangnya kita sama Pak Menko Sebanyak ya mas Mas sebanyak ya Mau dibagiin semua tuh ya mas Harus dibagiin semua Oke lantang Jadi guys itu dia bagi-bagi masker Pak Menko Langsung Jadi Pak Menko tuh langsung datangin orang yang gak pake masker Di masyarakat sekitar unsuh Terus langsung dikasihin masker sama Pak Menko Supaya masyarakatnya itu sadar Bahwa di situasi kayak gini tuh Kita bener-bener harus paling mendagang Tuh Kampannya pake masker tuh Asik banget Keren Kita lanjut ke rumah sakit Adem Malik Dari umsu tadi Habis Pak Menko bagi-bagi masker Kita lanjut ke rumah sakit Adem Malik Stay good But eh Stay good Bye 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 selamat menikmati 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 perjalanan dan juga melihat banyak banget terhadap jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati